Oke, baiklah teman-teman, kita kali ini update token, cuma kali ini yang kita sorot adalah BNB Chain, teman-teman ya. Jadi kemarin saya lihat tanggal 13, BNB BSC Daily mengeluarkan komparison antara BNB Ecosystem dan Ethereum Ecosystem yang meliputi beberapa hal di token-token yang ada di situ per kategori, dari DeFi, Metaverse, Paytoon, token Meme, dan seterusnya. Dan yang kali ini yang ingin saya sorot adalah soal Meme Coins atau Coin Machine, teman-teman ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwasannya, token-token yang saya bahas di channel ini itu semuanya adalah Coin Machine yang running di BNB Chain Ecosystem, terutama di tier 1. Jadi BSC, Binance Smart Chain atau BNB Chain itu ada 3 tier untuk Coin Machine-nya, tier 1, tier 2, dan tier 3. Jadi yang paling sering saya bahas itu ada yang ada di tier 1, teman-teman, yang meliputi 10 koin. Dan list itu atau tier 1, tier 2, tier 3 itu, itu di-update tiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Dan bulan November ini adalah saatnya untuk meng-update daftar yang ada di tier 1, tier 2, dan tier 3 itu, teman-teman. Dan kemarin saya menemukan ini, saya nggak tahu apakah ini sudah di-update atau sudah keluar resminya, tier 1, tier 2, dan tier 3 dari BNB Ecosystem untuk Meme Coins. Tapi yang jelas ada sedikit perubahan jika dibandingkan dengan yang terakhir bulan Juni yang lalu. Dan kita langsung aja, kita lihat perbedaannya. Jadi ini adalah list BNB Chain Meme Landscape yang terakhir di-update bulan Juli kemarin kayaknya, teman-teman, 3 bulan yang lalu. Itu tier 1-nya ada Save Moon, Baby Doggy, Floke Inu, Yoshi, Kata Coin, Pidul, FVG, Rich Quack, Kiba Inu, dan Makhrin Inu. Tier 2-nya ini, tier 3-nya ini. Jadi tier 3 ada 17 koin micin, tier 2 ada 11, tier 1 ada 10 koin, teman-teman. 10 token micin, maksud saya. Jadi teman-teman bisa lihat, ini adalah rata-rata token micin yang sering saya bahas di situ. Dan mungkin ada beberapa yang lain seperti Sibainu, Dogilon, Doge, Gisu, yang merupakan token micin yang juga rame, tapi di ERC atau di Ethereum Ecosystem, bukan di BSC. Nah sekarang kita akan lihat perbedaan antara tier 1-nya di BNB Chain bulan Juli dengan list yang kemarin diposting oleh BSC Daily, teman-teman. Jadi saya perbesar. Jadi di sini teman-teman ada hamster koin, FVG, Vino, Yoshi, Babi Dogi, Rich Quack, Floki, Kiba Inu, Pitbull, dan SafeMoon. Kalau kita lihat perbandingannya dengan yang ada di sini. SafeMoon, Babi Dogi, Floki, Inu, Yoshi, Rich Quack, FVG, Pitbull, Kata Coin, Kiba Inu, dan Marvin Inu. Jadi dari daftar ini yang tidak ada atau tidak ada di sini, itu adalah Kata Coin dan Marvin Inu, teman-teman. Dan diganti oleh dua koin di tier 2, yaitu Hamster Coin dan Vita Inu. Jadi dua token ini, Vita Inu dan Hamster, dia masuk ke sini. Sementara Kata Coin dan Marvin Inu keluar dari tier 1. Seperti itu kalau saya lihat dari daftarnya ya, teman-teman ya. Jadi nggak ada kan, nggak ada Marvin di sini, nggak ada Marvin Inu, dan nggak ada Kata Coin, teman-teman. Saya nggak tahu Kata Coin-nya kemana, tapi yang jelas kalau untuk Marvin Inu-nya, sementara dia lebih rame di sebelah kayaknya, teman-teman. Jadi token-token yang ada di sini, coin-win chain yang ada di sini adalah coin-win chain yang rame di BSC. Rame penjualannya, rame sosial medianya. Sementara yang di sebelah kanan, yang meliputi Doge, Elon, SMI, Tama Doge, Suka, Marvin, Liz, Kisu Inu, Kom, dan Siba. Itu yang kayaknya lebih rame di sebelah mungkin ya. Dugaan saya seperti itu. Karena saya jarang bahas di IRC ini, teman-teman. Paling hanya Siba, Doge, Elon, Kisu, dan Marvin aja yang saya sekali bahas, teman-teman. Orang yang lainnya, kalau Tama Doge, Suka, SMI, dan Kom ini nggak pernah sama sekali saya bahas. Jadi perbedaannya itu, teman-teman, dari yang bulan kemarin. Jadi Gamster dan Vino itu masuk ke sini, tier 1. Sementara kata coin dan Marvin Inu itu keluar ya. Kata coin saya nggak tahu kemana. Apakah dia turun ke tier 2 atau tier 3 saya nggak tahu. Tapi Marvin Inu, kayaknya dia lebih rame di sebelah. Seperti itu. Jadi kira-kira itu, teman-teman. Kita tinggal nunggu resminya aja. Apakah benar ini adalah yang bakal jadi tier 1-nya BSC atau Binance Smart Chain. BNB Ecosystem. Dan ini yang akan jadi tier 1 di ERC Ecosystem. Saya nggak tahu. Tapi mungkin gambarannya saya dapat seperti ini. Per 3 hari yang lalu. Jadi kita tunggu aja. Seperti apakah release resminya nanti. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya alasannya apa digerasai promosi ini. Saya kurang tahu. Tapi mungkin karena dilihat dari perkembangan coin micinya itu sendiri. Seperti apa. Atau mungkin juga karena prospek kedepannya. Who knows? Kita nggak tahu. Karena yang tahu cuma BNB dan Ethereum sendiri. Dan hanya itu teman-teman yang ingin saya tunjukkan. Kita tunggu bersama aja. Apakah ini udah fax atau belum. Oke. Dan saya kira hanya sampai disini. Video ini. Nggak usah panjang-panjang. Saya cukupkan sampai sikian. Terima kasih banyak. And bye for now. Sampai jumpa.